Sementara Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok kembali mengamankan dua orang pelaku yang diduga ikut terlibat dalam aksi penjarahan toko pakaian. Ironisnya, kedua pelaku merupakan seorang wanita. Kedua pelaku yang berhasil ditangkap berjenis kelamin wanita. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan tertutup di ruang gelar perkara Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku yang berinisial BL dan DW ini ditangkap tim buru serga Polresta Depok di sebuah bengkel motor yang berada di wilayah Mampang, Pancoranmas, Depok. Sebelumnya, aparat gabungan Polresta Depok yang terdiri dari tim Jaguar, Buser, dan Jatan Res, Senin Dini Hari menggerbek sebuah kontrakan yang dijadikan base camp geng motor Jepang alias nyembatan Mampang di kawasan Pitara, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat. Selain tempat berkumpul, di lokasi ini juga kerap digunakan testa minuman keras hingga meresahkan warga sekitar. Jumlah pelaku yang diduga terlibat hingga kini sebanyak 26 orang. Dari ke-26 orang ini, tiga pelaku merupakan wanita. Ketiga pelaku tertangkap berkat hasil rekaman CCTV pemilik toko. Nah ini tim bekerja terus, mudah-mudahan kita bisa mengungkap secara luas, secara detail. Peran-peran masing-masing anggota, masing-masing pelaku di sana sudah tergambarkan. Ada yang menggunakan trurit dan sebagainya. Itu akan kita lakukan pencari dan pencintaan. Hingga kini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik satreskrim Polesta Depok. Sebelumnya sebuah toko pakaian bisa teruni sekelompok geng motor di wilayah Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Dengan membawa senjata tajam, para pelaku langsung menjara sejumlah pakaian dari dalam toko. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan.